Presiden Jokowi Dodo meyakini jika ekonomi Indonesia akan bangkit pada tahun depan, namun Jokowi mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi munculnya gelombang kedua pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait postur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 dari Istana Bogor. Meski kini pemerintah tengah fokus membangkitkan perekonomian Indonesia, Jokowi meminta semuanya tetap waspada, adanya gelombang kedua COVID-19. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Namun, kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave. Dan masih berlanjutnya sekali ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan terus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di perkantoran. Selain sosialisasi protokol kesehatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebut, pengawasan dilakukan termasuk memperlakukan teguran dan juga denda bagi yang melanggar protokol kesehatan. Dan seluruh institusi yang ada, kami minta untuk membantu melakukan sosialisasi dan memastikan seluruh warga, pekerja atau karyawannya atau buru di pabrik-pabrik untuk patuh dan taat melaksanakan protokol COVID-19. Kemudian juga kami terus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi ya, apakah sanksi teguran, sanksi denda sosial, sanksi denda, sanksi sosial, bahkan sanksi pidana. Dan juga kami menghadirkan sebanyak mungkin aparat, dari mulai di Snacker, Satpol PP, Dishub, kemudian TNI Polri, bahkan tidak kurang dari 5.000 pegawai ASN kami, kami hadirkan untuk membantu melakukan pengawasan PSPB di masa transisi ini.